Intro Semenjak diterapkannya undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan Masalah pembinaan narapidana di Indonesia Mengalami perubahan yang cukup signifikan Istilah penjara Dengan sistem kepenjaraan yang dulunya terkesan Angker dan sangar sebagai tempat hukuman itu Kini menjadi terdengar lebih ramah dan manusiawi Setelah diganti dengan istilah hambaga permasyarakatan Dengan sistem permasyarakatan Sebutan narapidana pun diganti dengan warga binaan permasyarakatan Salah satu bentuk pembinaan yang cukup vital bagi warga binaan Adalah pembinaan dan bimbingan mental, kerohanian, dan pendidikan agama Hal ini terutama karena kesiapan warga binaan Untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat Dan kemungkinan tidak mengulangi tindak kejahatan yang telah dilakukannya Sangat tergantung dari bagaimana proses pembinaan dan bimbingan mental Kerohanian yang ia jalani selama di dalam lapas Dalam upaya optimalisasi pembinaan dan bimbingan mental kerohanian ini Banyak model yang dilakukan pihak lapas Salah satu model yang dikembangkan pihak lapas Dalam pembinaan mental rohani warga binaan Adalah melalui penyelenggaraan pesantren Salah satunya dan mungkin satu-satunya lapas Yang menyelenggarakan model pesantren adalah lapas kelas 2B Cianjur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kegiatan para santri di pondok pesantren atau bah Hampir sama dengan pondok pesantren lainnya Seperti mengaji, mendengarkan tausiyah, solat berjamaah, dan lainnya Salah satu santri pondok pesantren atau bah ini adalah Irfan Shah alias Boy Boy tidak menyangka bahwa hidup dalam penjara di lapas kelas 2B Cianjur Akan membawa perubahan positif dalam hidupnya Perubahan itu dimulai ketika Boy Dikonis bersalah atas dakwaan, penganiayaan, dan hukuman 8 tahun penjara di lapas Cianjur Kasus pengerayaan, pasal 351 ayat 2 Ini sekarang menjalankan 8 tahun Ini sekarang menjalankan 8 tahun 8 tahun? 8 tahun, itu kan 2 TKP gitu kan? 1 TKP, 1 TKP, 1 TKP nya 4 tahun 1 TKP nya 4 tahun 2 TKP jadi 8 tahun Berarti sekarang udah berkah apa? Baru ngejalanin 2 tahun 2 bulan 2 tahun 2 bulan Lihat ini aja, di dalam masjid aja ada tulisan-tulisannya gitu kan, kaligrafinya bagus Jadi saya pengen belajar kayak gitu, gimana caranya gitu kan? Nah saya terus belajar Belajar setiap hari kadang Kadang tiap hari kadang 1 minggu 3 kali gitu kan belajar terus Alhamdulillah hasilnya lumayan lah Nah itu supaya selama saya disini nanti seandainya saya pulang Saya bisa berguna lah Bagi keluarga, gitu kan, negara, bangsa gitu kan Itulah tujuannya Nikmat aja, banyak nikmatnya, banyak hikmahnya Malahan bisa disebut kalau disini lebih tenang daripada di luar gitu kan Ya lebih tenang ya gimana kan Kalau di luar, sekarang musimnya lagi pandemi gitu kan Kalau disini ibadah juga kan Alhamdulillah nggak ada halangan Sholat juga nggak ada batasan gitu kan Bisa tiap hari kita melaksanakannya Alhamdulillah disini gitu kan Ditambah-tambah rahmat Allah Ya pasti hatinya terpukul juga sih Ya pasti menyesal gitu kan Bukan hanya keluarga kan Teman-teman juga merasa Penyesal gitu kan Saya juga kan merasa penyesalan Dengan penyesalan ini kan saya Disini supaya Penyesalan Dari penyesalan Supaya menghasilkan hal-hal yang positif Makanya saya ikut terus Pembelajaran keagamaan disini Ya mumpung disini ya Udah tahu Itu respon mereka seperti apa? Respon Ya kalau saya mempelajari mendalami agama Respon keluarga Alhamdulillah bahagia juga Dukung gitu lah Pasti dukung terus Alhamdulillah Menjadi lebih baik aja Menjadi lebih baik Lebih istiqomah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 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 Wa ma adraka ma laylatul qadri khairun min alpishah Tanazzalul malaiqat warrufiha biizni rabbihim kulli am Salamun hiya hatta matla'il pajak Allahumma alinal haqqa wa haqqa wa jubna tiba'ah Wa alinal batila batila wa jubna jinabah Rabjisrohdi sodri wa yasirli amri Wahlul ufdatam milisani yabtahu qawmi Allahumma innaka apu wan karim tuhibbul apwa fa'fu anna Pertama-tama kita pelajarkan hujikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Juga saluatan barangu Semoga diwipatkan pada lebih penghidup kita Muhammad s.a.w. Mudah-mudahan kita yang berkumpul di tempat ini Mendapatkan syafat Amin ya Allah Ya Allah Saat sekarang Ramadan tidak terasa Sudah sampai tanggal 21 Ramadan Tanggal 21 Ramadan adalah merupakan Paset yang ketiga dari tiga paset yang awal Paset awal dikatakan Ramadona awaluhu rahmatu Awal Ramadan 1-10 adalah merupakan Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Adalah magfiratun Pengampunan dari Allah yang diberikan untuk semua umat Yang ketiga sekarang adalah Baro atun minanma Kita terbebas dari seluruh dosa-dosaan Nah oleh karena itu Pada pasat ketiga ini Perlu kiranya kita ketahui Ada suatu malam yang luarnya Yaitu malam Raylatul Qadda Dulu yang merimpis Itu pesan atau bahkan berdiri ini Yaitu namanya Pak Kalapas Filip Palak Pak Kalapas dulu Pada tahun 2012 Nanti sudah berdiri 8 tahun? Ya 8 9 mungkin 9 tahun Tanggal 9 Mei 9 Mei 2012 12 Lapas Di Lapas ini Berdiri Sangren Ataubah Yang dulu Pernah Ya istilahnya Merujuk ke sini Atau apa Setadi Tiru ke Lapas itu Udah Ada berapa ya Kalau gasar Garut Udah Sini Udah Sekolah masih Masih ada Tapi Yang Kebanyakan Yang berdiri Yang kan tidak Tidak terlalu Terumbang Masih ada Tapi tetap Masih ada Tapi tidak terlalu Terumbang Ya Alhamdulillah Janjur Masih tetap Terumbang Masih ada Dari Sama Sehingga Tahun ini Masih tetap Para Santri Diajar itu Yaitu Khusatnya Dari luar Para Asatir Asatir Dari luar Yaitu Dari MUI MUI Sebanyak Kurang lebih Sekarang ini Tinggal 33 orang 33 orang Sekarang ini Asalnya Banyak Terus Karena Di pesantren Tidak ada Gaji Atau Itu Enggak ada Kebanyakan Di sini Ikhlasnya Hanya Mungkin Ada Sedikit Dari Itu Ada Apa Biaya Untuk Transport Sedikit Tapi Tidak Bukan Gaji Alhamdulillah Yang Keluar Yang Sudah Keluar Itu Ada Yang Menjadi Korik Juga Ada Yang Menjadi Ustadz Juga Ada Alhamdulillah Walaupun Tidak Banyak Itu Kita Tidak Mulut Untuk Sekian 20% Berhasil Kalau Masalah Itu Kesantren Ini Sudah Ada MOU Sama BAMPAS Jadi Kalau Dia Mau Mengajukan Program Yaitu Seperti PB CB Yaitu Itu Harus Ada Dari Santren Dulu Apa Dia Disini Rajin Atau Tidak Kalau Tidak Rajin Minimal Itu Paling Paling Kecil Itu Lima Kali Dalam Tiga Bulan Itu Lima Kali Tidak Masuk Itu Sudah Mulai Kita Kasih Peringatan Peringatan Kita Nanti Diskor Dia Mengajukan Bulan Ini Ternyata Dia Tidak Isilahnya Malas Apa Nah Maka Diskor Kita Mau Sidang TPP Itu Harus Harus Para Wali Kelas Itu Harus Tampil Jadi Disini Kan Ada Semuanya Ada 24 Kelas Sama 25 Sama Wanita Nah Ini Punya Apa Wali Kelas Masih-masih Yaitu Petugas Dan Guru Majinya Dari Luar Asafi Tapi Wali Kelas Dari Petugas Setiap Wali Kelas Itu Mempertanggung Jawabkan Anak Mudid Itu Santrinya Itu Pas Waktunya Pas Dilihat Absen Ternyata Absen Banyak Apa Udah Semua Programnya Ditanggungkan Mungkin Satu Bulan Atau Gitu Jadi Ada MOU Sama Bapas Semua Itu Semua Tergantung Hidayah Allah Itu Itu Paling Utama Kalau Untung Hidayah Nggak Mungkin Mau Cuman Kita Sebagai Sesama Santri Disini Tentang Saya Yang Bisa Dibilang Sebagai Hiz Disini Mungkin Berkewajiban Mengajak Mengajak Seluruh Nabi Untuk Bisa Mengikuti Program Pengajian Disini Mau Gampang 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 Gampangnya Kalau orang itu Bener Mau Ngaji Susahnya Memasuk Puncak Ke huruf Aja Sulit Dipahami Kalau yang Gampang Seperti Yang Tadi Ini Kan Yang Ngaji Sore Ngaji Pagi Ngaji Terus Pengen Bisa Nulis Bisa Nulis Bisa Harap Alhamdulillah Sekarang Sedikit Sedikit Bisa Nulis Ngajinya Juga Alhamdulillah Bisa Dibilang Bisa 100% Belum Cuman Dari Lepas Dari Nol Sampai Sekarang Ah Buruh Tidak Dianya Harus Secara Perlahan Intinya Kalau Diajak Sekaligus Susah Itu Misalnya Yang namanya Juga Manusia Punya Nafsu Punya Akka Kadang-kadang Nafsu Yang Dilut Akka Itu Gampang Nafsu Kadang Yang Menang Atau Akka Yang Menang Nah Nafsu Yang Kaling Dominan Menang Itu Jadi Intinya Mengajak Itu Harus Secara Terlahan Kalau Seandainya Semua Di sini Mau Mengikuti Aturan Pengajian Ini Insya Semua Pengajian Ke Dan Rakyat Kalau Jadwal Pengajian Khusus Intinya Program Khusus Dari Ini Yaitu Dari Pengajian Jam 15 Jam 8 15 Menit Sampai Jam 9 30 Itu Yang Di Luar Jadwal Itu Ada Lagi Yaitu Bangun Pagi Sekitar Jam 3 Kalau Bulan Bulan Biasa Jam 3 Atau Jam 4 Bulan Biasa Kalau Bulan Puasa Itu Terserah Jam 2 Boleh Jam 3 Boleh Tapi Rutin Rutin Ini Jam 3 Kalian Melaksanakan Dajut Terus Hajat Terus Tenang Bajak Quran Setelah Itu Ya Kegiatan Yang Lain Seperti Saur Kalau Bidah Bermakam Setelah Saur Semua Insya Dan Selamat Terjama Nanti Pagi Mulai Ngaji Kembali Ngaji Sampai Setelah 10 Tadi Terus Ada Kegiatan Khususus Dari Serum Um Disini Yaitu Tarasul Jadakan Tawasul Kalau Hari Biasa Kalau Hari Hari Biasa Apu Bulan Bulan Luar Ramadan Yaitu Bada Saat Ada Pengajian Disini Ada Ada Yang Ikro Ada Yang Tajwid Ada Juga Belajar Tawasul Santri Yang Telah Bebas Disini Disini Pas Keluar Itu Ada Semacam Biagam Dikasih Biagam Sertupikat Bukan Biagam Sertupikat Sertupikat Pesan Ren Tergantung Lamanya Hukuman Kalau Hukumannya Di bawah Satu tahun Ada Nilai Nilai Tentu Dan Di atas Satu tahun Juga Ada Dan Tiga tahun Di atas Juga Ada Nilainya Juga Bervariasi Tergantung Dia Rajinnya Pas Pas Keluar Kadang 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 Ada Yang Mau Mau Diantar Sama Asatif Sama Pimpinan Pompres Biasanya Diantar Dan Diserah Terimakan Sama Keluarga Bahkan Terimanya Juga Kadang Kadang Sama Aparat Disana Perangkat RT Ketua MU Di sana Kadang Di sana Kumpul Diserah Terimakan Sama Keluarga Dari Sini Jadi Alhamdulillah Sudah Beberapa Orang Yang Sudah Ditandarkan Jadi Untuk Tandanya Itu Ada Satu Pikat Satu Pikat Yang Dikasihkan Gitu Untuk Kunjungan Mungkin Kunjungan Bebas Kalau Istilah Kunjungan Bebas Jadi Kunjungan Bertemu Kalau Sebelum Pandemi Itu Biasa Ada Kunjungan Bebas Keluarga Itu Bertemu Mencetrama Terus Makan Barang Jadi Bisa Berkunjung Nah Kalau Sekarang Ini Dalam Situasi Yang Pandemi Ini Kemarin Itu Untuk Sementara Mungkin Ditiadakan Jadi Kita Juga Belum Ada Kalau Melihat Situasi Yang Kayak Begini Kemungkinan Ditiadakan Harapannya Harapannya Bisa Dukungan Dari Semua Pihar Satu Mungkin Dari Dukungan Dari Pemerintah Dari Apa Isinannya Petugas Lepas Semua Yang Ada Sini Juga Jadi Kalau Tidak Ada Dukungan Kemungkinan Ini Tidak Berhasil Alhamdulillah Sementara Sementara Ini Sampai Ini Sampai Sekarang Ini Dukungan Dari Para Petugas Yang Sampai Berhasil Alhamdulillah Masih Kalah Sehingga Untuk Keamanan Terbantu Dengan Adanya Kesan Untuk Apa Ada Yang Dari Donatur Yang Mau Menyumbang Ke Lafaz Ke Kesan Dren Ini Terbuka Sudah Banyak Yang Dari Dulu Ada Dari Yayasa Qiblat Nyumbang Quran Nyumbang Itu Apa Kelas Kelas Itu Disumbang Dari Yayasan Qiblat Itu Yang Terus Dari Perorangan Juga Ada Kemarin Ada Yang Nyumbang Juga Kemarin Itu Ada Untuk Buka Buka Tajil Untuk Tajil Ada Kurma Dari Perorangan Itu Ada Dari Persuad Silahkan Tidak Tidak Paling Kenting Masuk Kesini Ada Ijin Tidak Terlalu Terut Terut Gagasan Tentang Pondok Pesantren Atau Bah Lapas Kelas 2 BC Anjur Dapat Dijadikan Model Untuk Dicoba Diterapkan Di Lapas Lain Sehingga Bisa Membentuk Kepribadian Warga Binaan Agar Menjadi Pribadian Baik Dan Lebih Baik Tidak Binaan Alkohan Binaan Lain Pet Tidak Lain Lain Tidak Binaan Ar五 Ek Tidak Tidak Dap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati